Terima kasih telah menonton Untung gemi belum terlambat Bawang milik bibi ini berjenis balikaret Ukurannya lebih besar dibanding bawang merah biasa Dan bisa dipanen ketika sudah berumur 76 hari Dalam sawah seluas 1 hektare ini dapat menghasilkan 4 ton bawang merah lho Banyak banget kan Dalam setahun bibi bisa panen 2 kali Dan hanya ditanam ketika musim hujan saja Menanamnya boleh ketika musim hujan Tapi memanennya harus dalam cuaca terik atau kering Karena bawang yang dipanen dalam kondisi hujan dan basah Dapat membuat bawang tidak awet dan cepat bosuk Enak Gede-gede Enak Eh Saurul Mau saja dikerjain umam Bawang mentah enaknya kalau dimakan sama sate kambing Yuk langsung saja bawa bawang-bawangnya Bawang-bawang hasil panen tadi Biasanya kami angkut memakai motor Tapi kali ini kami memakai kuda Karena medan dan jalan yang dilalui lumayan terjal Dengan memakai kuda Gak perlu takut lagi kena kubangan air Dan tanjakan yang curam Semua dilibas Gak perlu takut juga kehabisan bensin Kalau kuda capek dan lapat Tinggal diberi makan rumput lalu jalan lagi deh Hehehe Hehehe Gampang Berambang 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 Ayo main patrol Gue aku gak ada kentongan nih Kentong Kentong Mereka wajik lu lake Ayo emang gae Iya 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 Oke lah Kalau begitu Kita selesaikan misi bawa merah dulu Yuk sebelum membuat kentongan Wah banyak sekali bawa merah yang bergantungan disini Iya Ada sekitar 70 ton bawa merah Yang dikeringkan di tempat ini Karena saking penuhnya Kami harus mencari tempat yang masih kosong untuk menggantungnya Bawa merah yang habis dipanen harus dikeringkan terlebih dahulu Selama 10 sampai 15 hari Ketika penjemuran pun tidak boleh terkena air Tenang saja tempat penjemuran kami atapnya terbuat dari plastik Jadi air gak bisa masuk Hehehe Menyusun bawangnya juga tidak boleh terlalu rapat Agar cepat kering Bawang yang masih basah hanya dihargai sekitar 7 ribu rupiah saja Sedangkan yang sudah kering saat ini bisa mencapai 15 ribu rupiah per kilogram Hayo Kalau sudah sampai pasar atau rumah kalian Jadi berapa harganya Hehehe Oh iya Bawa yang sudah kering Biasanya dikirim keluar pulau Jawa Mulai dari Medan Aceh Dan pulau Bali Jauh juga ya perjalanannya Hehehe Teman-teman Ada yang tahu gak Belalu itu apa? Marah Sudah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton